Kebakaran yang terjadi di Dusun L.A., Desa Lompot Tengah Kecamatan Taneteri Aja pada Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 5.30 pagi. Kejadian itu menghanguskan empat unit rumah panggung milik warga dan satu korban jiwa. SelebesMagazine.com, Bupati Baru IR, H. Suardi Saleh, MSI. Mengunjungi langsung para keluarga korban dan memberikan semangat untuk tetap tabah menghadapi musibah ini. Saya atas nama pemerintah daerah dan pribadi menyampaikan turut berduka atas musibah kebakaran yang menimpa warga tadi pagi. Musibah tidak ada yang menginginkan. Tetapi ini kehendak dari Allah SWT, ucap Suardi Saleh. Melanjutkan arahannya, Bupati Baru membawa bantuan dari beberapa stakeholder terkait. Kami datang membawa sedikit bantuan sebagai wujud kepedulian kepada warga yang sedang kesusahan. Dengan kolaborasi PMDA, Basnas, BPBD, dan Dinsos serta PMI, kata Suardi Saleh. Ia tetap menghimbau warga tetap waspada akan terjadinya musibah kebakaran. Kalau mau kekeluar rumah perhatikan kondisi rumah, jangan lupa matikan kompor dan listrik, harapnya. Sementara itu, Kepala Desa Lompot Tengah Arief Pabiseang mewakili pihak keluarga korban kebakaran berterima kasih atas bantuan pemerintah daerah, PMDA, dan Basnas. Mewakili keluarga, kami haturkan banyak terima kasih kepada Bupati Baru atas kunjungannya dan keprihatinannya atas musibah yang menimpa kami pada hari Selasa kemarin. Semoga Bapak Bupati senantiasa sehat walafiat beserta keluarga, ungkap Arief. Turut hadir Ketua Basnas dan Komisioner, Wakal Pores dan Kasat Reskrim, Kepala Dinas Sosial dan BPBD, Polsek dan Kapus dan warga setempat. Demikian Anies Andriadi, Kepala Biro Celebes Magazine Kabupaten Baru melaporkan. Terima kasih telah menonton!